tentang jiri-jiri seseorang itu memiliki khudam macan putih jika dilihat dari matanya nah silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh Tuhan yang maha kuasa salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya Allah nah jumpa lagi dengan saya Abah Ramdhani dalam kesempatan kali ini masih membahas khudam macan putih lagi nah kali ini yang akan saya bahas adalah jiri seseorang memiliki khudam macan putih jika dilihat dari matanya nah mata ini yang saya maksudkan mata secara fisik nah ini juga melibuti bagaimana cara orang tersebut melihat atau memandang ya dan perlu saya sampaikan juga ya tentang jiri yang saya sebutkan ini ya belum belum tentu 100% bisa memastikan seorang tersebut itu memiliki khudam macan putih nah tetap harus disertai dengan jiri fisik yang lainnya atau jiri non fisik yang lainnya nah jadi anda ya bisa cari referensi lain di channel ini atau di channel youtube yang lainnya seputar jiri kepemilikan khudam macan putih nah untuk jiri dari mata yang saya bahas ini hanya sekedar tambahan saja atau pelengkap saja tidak bisa dijadikan dasar sepenuhnya nah langsung saja berikut ini adalah jiri-jiri seseorang memiliki khudam macan putih jika dilihat dari keadaan mata dan cara dia ini melihat atau cara pandangan seseorang nah yang pertama adalah memiliki sorot mata yang tajam nah untuk ini sudah jelas karena di video-video saya tentang jiri kepemilikan khudam macan putih pasti menyertakan jiri ini bahkan ya jika anda cari referensi lain sorot mata yang tajam nah ini pasti diikuti serta sebagai jiri kepemilikan khudam macan putih nah lalu yang kedua durasi kedip ini lebih lama jika dibandingkan dengan orang normalnya seseorang nah orang ini itu betah untuk tidak berkedip lebih lama jika dibandingkan orang pada umumnya kemudian untuk jiri yang ketiga memiliki respon kedip yang lebih cepat dan responsif nah untuk mengetahui poin yang ketiga ini bisa dilihat orang ini memiliki khudam macan putih hampir tidak pernah kelilipan karena respon kedip yang sangat cepat nah lanjut untuk jiri yang keempat adalah lingkar mata tidak menghitam dan tidak memiliki kantong mata meskipun ya sering berbegadang ya umumnya seseorang ketika tuyan berbegadang pasti sekitar mata ini menghitam kayak pandai atau memiliki kantong mata ya anehnya orang dengan memiliki khudam macan putih tidak seperti itu tetap tidak menghitam dan tidak memiliki kantong mata meskipun sering berbegadang nah lalu jiri yang kelima adalah priani dan tidak sungkan jika kontak mata dalam waktu yang lama dan karena hal ini itu membuat ya banyak orang itu takut bahkan apa namanya segan kontak mata dengan orang si pemilik khudam macan putih nah kemudian untuk jiri yang terakhir mampu menjaga pandangan alias tidak jelalatan terutama seorang pria ini mampu menjaga pandangannya ketika ada lawan jenis nah itulah tadi jiri-jiri yang bisa dilihat ya dari sorot mata seorang yang memiliki khudam macan putih nah tapi perlu saya ulangi lagi ya bahwa jiri ini ini hanya jiri tambahan atau pelengkap meskipun semua jiri yang saya sebutkan tadi ada pada diri seseorang ya tetap tidak bisa untuk memastikan orang tersebut memiliki khudam macan putih karena tetap harus disertai untuk jiri yang lainnya nah untuk jiri yang lainnya bisa anda cari di channel youtube ini saya sudah share banyak sekali tentang jiri kepemilikan khudam macan putih nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya kepada saudara-saudara semua jika anda ingin share untuk masalah khudam macan putih silahkan anda bisa tulis di kolom komentar di video ini atau anda ingin konsultasi secara privat atau ingin memahruh khudam macan putih nah ini bisa menghubungi saya ya secara langsung atau menghubungi melalui asisten saya dengan masadi nah untuk nomor kompaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini nah terakhir jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah khair rahman ya rahim selamat menikmati selamat menikmati